Intro Ingin sehat? Olahraga kuncinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam hidup dengan Allah dan selalu sehat walafiat Baiklah di pertemuan kita kali ini kelas 5 Kita akan mempelajari tentang senam lantai Nah penasaran? Apa saja yang ada di senam lantai? Yuk ikuti penjelasan dari pusatnis Di sini pusatnis akan menjelaskan 4 hal yang ada di dalam senam lantai Yang pertama yaitu pengertian Yang kedua jenis senam lantai Yang ketiga hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan gerakan atau latihan senam lantai Yang keempat teknik dan juga gambar dari latihan yang akan kita bahas kali ini Beranjak di pengertian dari senam lantai Senam lantai adalah kegiatan olahraga Yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai Sesuai dengan namanya yaitu senam lantai Beranjak di poin kedua yaitu jenis senam lantai Sebenarnya banyak sekali macam-macam dari latihan senam lantai ini Akan tetapi pusatnis hanya memberikan 5 contoh dari gerakan senam lantai yang dianggap mudah oleh pusatnis Apa saja itu Yang pertama ada rol depan Yang kedua ada rol belakang Yang ketiga ada sikap lilin Yang keempat ada meroda Dan yang kelima ada rol magang Dalam materi ini kita akan membahas tentang sikap lilin Apa sih pengertian dari sikap lilin Sikap lilin merupakan sikap tidur kementang Yang kemudian kedua kaki diangkat ke atas Dan rapat bersama-sama Dengan pinggang ditopang ke dua tangan Dan kundak tetap menempel pada lantai Berikut adalah gambar dari sikap lilin Yang kedua Apa pengertian dari rol depan Rol depan atau guling depan Adalah gerakan berguling ke depan Dengan perkenaan bagian belakang badan Seperti tengkuk Punggung Pinggang Panggul Bagian belakang Beranjak yang ketiga Yaitu latihan guling belakang Atau rol belakang Kebalikan jari rol depan Guling belakang atau rol belakang ini Ini adalah gerakan menggulingkan Atau menggulingkan badan ke belakang Dengan bentuk membulat seperti roda Lompat kangkang Lompat kangkang adalah aktivitas melompat Yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki Yang terbuka lebar Dengan melintasi halangan yang ada di depannya Berikut adalah gambar dari lompat kangkang Contoh yang kelima Yaitu gerakan atau latihan tayang Kayang adalah sikap membusur Dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras Dalam keadaan terbalik Dengan meredam dan mengangkat perut dan panggung Nah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Saat kita melakukan latihan ini Ada 7 hal yang harus diperhatikan Dalam melakukan gerakan ini Yang pertama Yaitu Gunakan matras Karena Perlengkapan ini sangat penting Saat melakukan teknik Apapun dalam olahraga Senam lantai Yang kedua Letakkan matras Di atas permukaan lantai yang datang Ini Akan bisa membuat gerakan Lebih maksimal dan baik Yang ketiga Pastikan Matras Berada pada Posisi yang tepat Jadi ketika kalian sebelum melakukan senam Matras itu Pastikan dalam posisi yang tepat Tempat yang seperti apa? Misal Kalian ingin melakukan Roll depan Roll belakang Atau lima gerakan tadi Maunya seperti apa? Mau dipanjangkan Atau dilebarkan Matrasnya tadi Tapi dengan Dua ketentuannya tadi Yang di awal Cari Atau letakkan matras Di atas permukaan lantai yang datang juga Supaya ketika kalian melakukan gerakan Tidak terjadi jadera Yang keempat Sekitar area matras Dipastikan Tidak ada benda yang dapat membahayakan Saat melakukan pendaharakan Nah Di sini Maksudnya adalah Kalian harus benar-benar Waspada Ketika akan melakukan gerakan Atau latihan senam ini Pastikan Di sekitar Masras itu nanti Ada enggak Benda-benda yang berbahaya Ketika kalian Akan melakukan latihan Hal yang kelima Atau hal yang kelima Adalah hal yang paling penting Karena Sebelum melakukan teknik senam lantai Biasakan dengan gerakan Atau melakukan pemanasan Terlebih dahulu Supaya Ketika kalian melakukan gerakan Yang diinginkan Tidak terjadi cedera Yang tidak diinginkan Hal yang keenam Yaitu Dalam melakukan Olahraga senam lantai Dimulai dari Teknik yang paling dasar Maksudnya adalah Teknik yang paling mudah Untuk kalian lakukan Jangan langsung Melakukan teknik Yang sulit Yang sekiranya itu Belum kalian kuasai Poin yang ketujuh Atau hal yang ketujuh Ketika melakukan senam lantai ini Usahakan Ada pendampingan Langkah pertama Yang harus dilakukan Ialah Tidur terletang Dengan kedua kaki lurus Sementara Kedua tangan lurus Berada di samping Kanan Dan kiri badan Langkah kedua Pandangan lurus Ke atas Setelah Mengangkat kedua kaki Dan juga pinggul Dibantu Dengan menggunakan Kedua tangan Untuk mendorong Kaki ke atas Kaki harus rapat Serta didorong Dengan menggunakan Tangan Yang bentuk Seperti siku Pastikan Kaki dan juga Pinggul Kalian Lurus Setelah itu Atur dan jaga Keseimbangannya Hal ketiga Setelah kaki dan juga Pinggul lurus Dan juga Keseimbangan Terjaga Bawa kaki Ke belakang Mendekati Kepala Hal yang keempat Ketika sedang Melakukan Pendaratan Atau yang Simpelnya Menurunkan kaki Harus dilakukan Secara Pelan-pelan Hal tersebut Berguna Supaya Tidak Terjadi Jendera Yang tidak Inginkan Nah Itu tadi Adalah Teknik Sisa Beelin Dengan Kombinasi Mendekati Kedua kaki Mendekati Kepala Berikut Adalah Contoh Dari Gerakan Tersebut Dari Nah Anak-anak Tugas kalian Di rumah Adalah Mempraktekan Gerakan Ini Jangan lupa Kirim videonya Terus Agnes Ya Demikian Penjelasan Dari Us Agnes Mudah-mudahan Penjelasan Yang singkat Ini Dapat Bermanfaat Untuk Kalian Dan Dapat Meningkatkan Rasa Percaya Diri Dalam Melakukan Gerakan Olahraga Terutama Di Senam Lantai Baiklah Anak-anakku Semoga Kalian Selalu Tetap Semangat Tetap Waspada Dan Selalu Berdoa Juga Berusaha Demikian Dari Us Agnes Mudah-mudahan Apa yang telah Disampaikan Us Agnes Bisa Kalian Pahami Dan Bisa Kalian Praktikan Dengan Baik Dari Saya Salam Olahraga Dan Selalu Jaga Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Tengah Tengah